KONSENTRASINYA BUYAR KONSENTRASINYA BUYAR Tapi dalam hati kecilnya, ia menyesalkan tindakan DP. Menurutnya, proses yang kini dijalani mestinya tidak perlu terjadi. Sudah tidak ada lagi waktu untuk mundur ke belakang lagi. Sekarang kita harus memikirkan fokus yang ke depan, di mana saya dituduh, difitnah. Dan dia berusaha untuk seperti pembunuhan karakter. Di mana dia benar-benar, saya sedang berlajar. Jadi benar-benar juara dia, dia juara bisa melakukan semua ini. Ke saya tuh saya, gila ada seorang seperti ini. Saya harus datang ke Polsek Matraman, karena saya sudah capek. Jadi, saya sudah tidak ada maaf lagi. Dan waktunya lagi untuk... Saya rasa sebagai orang muslim dengan adanya islah, kita harus mengertilah, harus tulus ikhlas. Saya pun punya perangkapan ya, tulus. Tapi saya tidak mengerti sama sekali, tiba-tiba dia bilang, Ya, saya memaafkan, tapi yang namanya proses hukum berjalan. Saya lebih ketawa lagi loh. Oh, jadi kalau yang namanya islah itu, ya betul-betul cuma bong-bongan ya, saya nggak ngerti. Terima kasih.